musik 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 ok guys welcome back to my channel dan ini gue bakal ini ya apa ngeplog di daerah kampung gue di daerah Tukabumi ya tepatnya diubruk gitu gue bakal beli bensin dulu habis beli bensin aduh banyak yang berjemur gue disini ya sekalian aja gitu kan kita video kita keplog daerah Suka bumi sejuk ini apa udaranya sejuk dan gak macet juga ya hehehe udah mau mau lewat kiri aja lah ya lewat asrama haji nah buat kalian yang belum tau gitu ini tuh jalan ke asrama haji ya namon kan sekarang hajinya juga jarak eh apa banyak yang ditunda ya hajinya jadi ini tuh bukan asrama haji lagi asrama hajinya itu tiap setahun sekali sebagai fungsinya mah tiap tahun itu sekali gitu kan harusnya tapi ya ini dikarenakan hajinya kagak ada jadi ya bukan jadi asrama haji gitu kan belakangnya itu tempat sebuah ya pasangan gitu pacaran ya tempat-tempat seperti itulah tempat eh kopdar bisa jadi gitu kan dan ada lapang futsal di dalemnya itulah ini juga ada perumahan aduh yang belum subscribe makanya subscribe dulu ya guys karena ya mudah-mudahan dari hasil subscribe klien itu channel ini tuh menjadi maju gitu kan kalau misalnya channel ini maju kan gua bisa beli perumahan gitu disini amin ya Allah dan apa ya ditutup ya kebanyakan juga tuh cuman bare-bare ditutup juga selalu ada jalan gitu kan walaupun ditutup itu selalu ada jalan gitu kan gua selalu sama orang-orang Indonesia jalan ini ditutup kita cari jalan lain gitu kan buat demi tujuan kita hahaha asik jadi guys gini guys saya pernah gua pernah dengar gitu kan yang tau sia kalau bahwa sebaik-baiknya manusia itu yang paling bermanfaat bagi orang lain jadi percuma jadi percuma kalau misalnya kita kaya tapi kita gak bermanfaat buat orang lain itu percuma dan kalaupun kita ganteng gitu tapi gak bermanfaat buat orang lain dan itu juga percuma jadi hidup itu sebenernya kita harus bermanfaat kita harus bermanfaat buat orang lain gitu karena Allah itu melihat kepada kita itu bukan dari kita harta kita banyak bukan bukan dari kita ganteng bukan karena kita cantik bukan karena kita bla 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 punya segalanya enggak gitu tapi yang Allah lihat itu hati manusia gitu kan dia ganteng apakah hatinya baik apakah ibadahnya bagus kepada Allah subhanahu wa ta'ala gitu kan mari gitu kan kita belajar mari kita sama-sama belajar sama-sama saling mengingatkan bahwa kalau misalnya kita tidak memiliki harta yang banyak wajah yang ganteng misalnya tapi marilah kita hiasi harta kita itu dengan hati gitu dengan hati yang baik lalu kita ganti gitu kan wajah kita itu dengan hati yang baik gitu kalau misalnya hati baik insya Allah gitu kan ke wajahnya juga ikut bersinar begitu saudara-saudara maka dari itu yang paling tinggi derajatnya dari Allah subhanahu wa ta'ala itu ya itu hatinya yang hatinya yang baik ibadahnya yang bagus gitu ibadahnya yang rajin menjauhi larangannya itu gitu kan yang Allah mau apalagi kalau misalnya kita udah kaya udah ganteng rajin beribadah wah udahlah idaman gitu kan kalau misalnya laki-laki mah idaman ya ini ya tuh udah gak kaya udah gak ganteng kalah ibadah gak dosa wae gitu kan lengkap penderita aja di nyawa jadi ya marilah kita sama-sama belajar dari hal kecil itu kita harus berbuat baik gitu sekecil apapun kita tetap berbuat baik walaupun gitu kan kita itu nyingkirin paku di asfal itu berbuat baik dari hal sekecil itu pun Allah nilai gitu atas kebaikan kita maka insya Allah kalau misalnya kita selalu berbuat baik bahkan kebaikan itu akan akan ngalir kepada kita gitu gue sering ngeliat youtuber-youtuber kayak pengusaha kayak Om Wahyu Kandaco ataupun pengusaha apa Om Doni Adoni Salmanan misalnya maka itu semakin mereka itu tinggi hartanya tapi mereka semakin berbaginya lancar gitu kan terus berbagi terus berbagi terus berbagi sampai-sampai kan viral di viral di media gitu kan anak muda di Bandung bagi-bagi PPKM mana gitu kan pemerintah pas PPKM tapi malah warga gitu kan Alhamdulillah gitu kan saya sangat-sangat seneng melihat ya jadi ya mudah-mudahan saya juga bisa seperti dia gitu di saat saya satu hari nanti mudah-mudahan channel ini maju ya saya juga bisa seperti dia terinspirasi gitu kan dari kebaikannya karena kebaikan itu selalu menular saya berbuat baik untuk orang lain dan orang lain itu bakal berbuat orang berbuat baik buat orang lainnya juga walaupun gak kepada kita tapi mereka oh dia udah baik kepada kita ya kita juga harus baiklah kepada orang lain gitu itu namanya manusia gitu kan apalagi di zaman pandemi kayak gini salinglah berbuat baik saling memberi walaupun sedikit ya yang penting ikhlas ngasihnya ada orang yang memberi gitu kan tapi di kontenin gak apa-apa gitu kan yang penting dia ikhlas gitu kalau yang namanya konten kan dia kerja gitu kan wah dia mau ngonten ngasih ini beli ngasih ini ngasih itu kepada orang-orang gitu kan tapi di videoin gak ikhlas gitu ya mereka itu tujuan memvideokan itu supaya kita itu termotivasi gitu kan nah ini saya juga termotivasi dari orang-orang yang seperti mereka walaupun saya belum kaya gitu kan saya harus memberi gitu kan walaupun sedikit dan itu yang penting kita ikhlas bukan demi konten gitu kan konten mah bodo amat gitu kan mau misalnya maju mau banyak yang view mau enggak yang penting ya kita ngonten kita berusaha karena ini tuh suatu pekerjaan juga begitu guys jadi kita selalu apa jangan menyerah atas kehidupan ini terus berusaha gitu kan terus berusaha sampai keringet-keringet kebohol gitu aduh kakek kasar memang kayak gitu ya terus berusaha terus bersyukur insya Allah gitu kan insya Allah kok Allah gak tidur gitu kan kalau misalnya Allah gak memberikan banyak karta gitu kan insya Allah Allah ganti suatu saat nanti di surganya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ganti semuanya Allah balas dengan surganya Allah subhanahu wa ta'ala ada memang Allah balas mereka itu di dunianya di dunia dibalas di akhirat dibalas sama Allah subhanahu wa ta'ala kita juga ingin seperti itu gitu kan makanya itu kita berbuat baik berbuat baik berbuat baik gitu teruslah beribadahnya jangan putus asa jangan karena ibadahnya itu karena gua pengen sesuatu gitu gua baru beribadah gua baru meminta enggak lah kita terus meminta kita terus minta kita terus minta entah permintaan yang mana yang bakal Allah kabulkan terlebih dahulu bisa saja permintaan kita itu malah menjadi penghapus dosa terlebih dahulu dosa kita terlalu banyak oleh Allah oleh Allah dihapus dulu dihapus dulu dihapus dulu lalu baru Allah kabulkan permintaan kita subhanallah Allah itu enggak ngelihat gitu kan cara mengabulkan doanya itu enggak ngelihat dari cara wah si ini anak kiai ah kabulkan doanya enggak kata siapa banyak kok anak kiai yang misalnya pelacur gitu mohon maaf ada ataupun banyak seorang yang kiai ulama ustad gitu terlahir dari orang tua yang misalnya pemabuk misalnya ada kata siapa hidayah Allah itu turun itu kepada yang Allah kehendaki itu hidayah itu turun itu kepada siapa yang Allah kehendaki bukan bukan kepada oh karena ini anak ustad bukan kepada oh ini karena ini anak maling nih saya kasih hidayah enggak tetapi berdasarkan yang Allah kehendaki tapi ingat gitu kan kembali kembali kepada kitanya mau berusaha berubah apa enggak gitu kita puter balik dulu ya siap nah itu kalau misalnya kita berusaha berubah kita berusaha untuk menjadi lebih baik lagi walaupun misalnya kita itu tadinya itu pemabuk kita itu penjahat tapi kita berusaha gitu kita berusaha buat wah gua pengen lebih baik lagi gua pengen lebih baik lagi dari ini terus Allah turunkan hidayah kepada dia setahun dua tahun kemudian tiga tahun kemudian dia belajar agama dan akhirnya jadi misalnya jadi ustad jadi kiai jadi da'i gitu kan subhanallah maka kita jangan pernah menjudge seseorang itu dari keluarganya gitu kan kita jangan pernah jangan pernah sekali-kali kayak gitu mau dia dari keluarga kiai mau dia dari keluarga penjahat seorang anak itu terlahir atas dirinya sendiri suatu saat nanti dia yang menentukan kehidupannya setelah dia yang menentukan kehidupannya kalau misalnya dia dalam perjalanan yang buruk kalau dia meminta ingin menjadi dirinya lebih baik lagi dan Allah kasih hidayah maka dia bisa menjadi orang yang bahkan lebih baik daripada kita gitu yang selalu melakukan kebaikan begitu guys jadi Allah itu memberikan hidayah itu kepada yang dia kehendaki dan ini juga saya gak ngarang saya pernah mendengar dari bu ya siapa gitu kan dia berdakwah seperti itu jadi kita jangan putus asa kalau misalnya kita itu terlahir itu tergantung orang tua kita banyak kok ada yang putus asa bro ada anak yang terlahir dari anak koruptor ada anak yang terlahir dari pemabuk dari banyak banyak kok pokoknya dari hal-hal yang buruk tapi yaitu orang tua itu bukan cerminan kita gitu kan walaupun ada banyak yang bilang bahwa wah ini mah gak bakal jauh dari orang tuanya orang tuanya misalnya pemabuk anaknya bakal pemabuk juga ya kalau misalnya anaknya itu tidak mau ada perubahan kalau misalnya anaknya itu selalu ada perubahan ataupun didikan orang tuanya itu kurang didikan orang tuanya itu menjerumuskan misalnya itu itu bakal terjadi gitu kan pada kita bakal kita ya melakukan hal-hal yang seperti yang orang tua kita lakukan gitu tapi kalau misalnya kita enggak walaupun kita pernah melakukan tapi kita tiba-tiba kita berubah insya Allah gitu kan Allah bakal kasih hidayahnya untuk kita jadi belum tentu gitu kan kalau kata buya buya apa saya lupa gue lupa dari tausia buya siapa jadi itu jadi itu bukan hasil didikan dari orang tua katanya seorang 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 alim ulama semuanya itu karena hidayah Allah subhanahu wa ta'ala dan juga notik not ya karena karena memang dia ingin belajar agama dia mencintai agamanya makanya dia sampai bisa menjadi kiai alim ulama gitu kan jadi bukan saya yang bilang tapi ya ini kiai dari buya siapa gitu saya lupa saya sekali lagi kita saling mengingatkan aja supaya kita bisa lebih semangat gitu kan walaupun kita bukan dari keluarga kiai bukan dari keluarga orang kaya gitu tapi semua di mata Allah itu sama kita terlahir sama kita terlahir bersih nol suci dan nanti tergantung kalau masih anak-anak tergantung didikan dari orang tuanya setelah besar tergantung nanti keinginan keinginan dirinya tergantung nanti ada hidayah dari Allah sendaknya banyak sekali kemungkinan yang bakal kita temui yang terpenting itu kita selalu pengen menjadi orang yang baik gitu kalau misalnya kita selalu pengen jadi orang yang baik insya Allah kebaikan itu akan selalu ada pada diri kita saat itu guys dan itu ternyata sekecil apapun lakukan kebaikan tanpa harus kalian di apa dibalas tanpa harus kalian di di diumumin gitu lakukan lakukan aja kecuali kalau misalnya kita itu bagi-bagi tapi sambil videoin gitu kan itu gak apa-apa ada banyak orang yang terlahir kebaikan itu karena sering melihat kebaikan jadi dia melakukan kebaikan jadi seperti itu ya guys ya kita sudahin aja vlognya sampai sini jadi ya kesimpulannya itu dalam vlog kali ini itu kita jangan menjara guys jangan menjara atas kehidupan ini yang pengen yang pengen kaya yang pengen itu apa sukses di dunia dan juga sukses di akhirat kejarlah akhirat kejarlah akhirat dulu maka dunia itu akan mengikuti dunia itu bonus kalaupun Allah gak memberikan dunia Insya Allah gitu kan kita yakin bahwa Allah itu akan memberikan kehidupan yang baik di di akhirat yang terpenting seolah kita selalu harus berbuat baik ya guys ya dimanapun dan kapanpun Insya Allah kebaikan itu akan mengalir pada diri kita sendiri saya Wil dan Gumlar terimakasih yang udah nonton video ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh trus Tidak uuu uh 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 selamat menikmati